Tim UAS TKI DPR RI mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana asuransi TKI yang selama ini belum transparan dan akuntabel. Hal tersebut sangat merugikan TKI terutama bagi mereka yang ingin mengajukan klaim. TKI DPR RI mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana asuransi TKI yang selama ini belum transparan dan akuntabel. Hal tersebut sangat merugikan TKI terutama bagi mereka yang ingin mengajukan klaim. Ketua Tim Pengawas TKI DPR R. Fahri Hamzah mempertanyakan kinerja konsorsium asuransi dalam mengelola dana asuransi TKI karena banyak TKI yang ingin mengajukan klaim namun tidak cair. Padahal dana tersebut sangat mereka butuhkan, terutama ketika mengalami masalah. Permasalahan asuransi memang merupakan salah satu masalah yang dibahas dalam kunjungan Tim Was TKI ke Hongkong. Untuk itu, Tim Pengawas akan memanggil perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang menangani para TKI untuk melakukan pertemuan dan meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Konsorsium asuransi yang mengambil keuntungan yang sangat besar sekali sementara proteksi kepada tenaga kerja kita baik ketika sakit, meninggal dunia juga ketika dia mengalami kekerasan dan tindakan yang merugikan misalnya pemutusan hubungan kerja sepihak juga menjadi bagian daripada perlindungan kita. Sementara itu, anggota tim pengawas TKI lainnya R. Malena mengharapkan agar dana pendidikan dari APBN sebesar 20% dapat diberikan kepada para TKI untuk melakukan pendidikan kompetensi sehingga para TKI tidak perlu lagi mengeluarkan dana kepada agen untuk melakukan pelatihan kompetensi ketika hendak bekerja di luar negeri. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita yang kemudian bisa menempati posisi-posisi yang lebih baik di tempat mereka masing-masing. Tidak seperti sekarang. Yang kita kirim itu adalah unskilled yang kemudian pada saatnya mereka tidak mampu untuk memprotek diri mereka sendiri. Dari Hong Kong, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, Laporkan.